Mengawali Tabalong hari ini, PT. Bank Negara Indonesia Persero melakukan penandatanganan MOU dengan pemerintah Kabupaten Tabalong tentang penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan terhadap program Smart City di Kabupaten Tabalong. PT. Bank Negara Indonesia Persero melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tabalong, kerjasama tersebut tentang penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan program Smart City di Tabalong. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani bersama pimpinan BNI Kanwil 09 Kalimantan, Mahraza Purnaditya, pada Senin 7 Maret 2022 di Pendopo Bersinar Pembataan. Langkah ini merupakan komitmen BNI untuk memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola kota dan kabupaten di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk mendorong percepatan implementasi elektronik transaksi di pemerintah daerah. Pimpinan BNI Kanwil 09 Kalimantan, Mahraza Purnaditya, mengatakan, melalui kerjasama ini masyarakat Tabalong dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah di BNI. Ia pun berharap kerjasama ini dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Tabalong. Senada dengan Mahraza, Bupati Anang juga berharap kerjasama ini dapat meningkatkan PAD Tabalong, terutama dengan adanya kemudahan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dan retribusinya melalui BNI. Jadi menurut saya paling tidak ada dua ya, bahkan bisa lebih. Tapi yang paling prinsip itu dengan adanya kesepakatan antara Pemkam Tabalong dengan BNI, adanya kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi ya, untuk memenuhi kewajibannya. Dia tidak perlu lagi datang ke kantor camat, kantor badan pendapatan daerah. Cukup pakai aplikasi aja udah bisa. Nah itu yang pertama yang paling prinsipnya. Yang kedua, insya Allah, ini akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi kita otomatis. Pendapatan asli daerah juga meningkat. Kehadiran program BNI Smart City dapat mendukung pemenuhan ekosistem di Kabupaten Tabalong, seperti smart people, smart economy, smart infrastructure and technology, dan smart governance. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.